Intro Para pemain main city merencanakan makanan bersama untuk meningkatkan solidaritas Para pemain di Manchester City ingin keluar untuk makan bersama dalam upaya untuk meningkatkan suasana hati di dalam camp di tengah perburuan gelar Liga Premier mereka dengan Arsenal Para pemain Pep Guardiola baru-baru ini bangkit kembali dari minggu yang panas yang membuat mereka kalah beruntun di perempat final Piala Karabau dan Liga Premier dengan kekalahan 2-0 dari September diikuti oleh kekecewaan hari Derby di Old Trafford Namun kemenangan berturut-turut Liga Premier baru-baru ini melawan Tottenham dan Wolves di Stadion Etihad telah memberi harapan baru kepada para penggemar bahwa squad kembali ke standar level tinggi mereka Sebuah laporan baru-baru ini setelah kemenangan 3-0 hari minggu atas Wolves telah mengungkapkan apa yang sedang berlangsung baru-baru ini di Kubu City dalam upaya untuk mengembalikan emosi mereka ke jalur yang benar termasuk niat untuk membuat squad pakan bersama untuk meningkatkan suasana hati tahap kursial musim ini menurut informasi Samley dari The Athletic para pemain Manchester City duduk setelah kekalahan 2-1 dari meja Serenetit seminggu yang lalu secara bergiliran untuk menyampaikan keluhan dan memberikan pandangan tentang gimana hal-hal yang salah bagi mereka menurut beberapa sumber yang dekat dengan squad seperti yang disampaikan oleh The Athletic suasana mulai berubah dan minggu ini para kapten menyampaikan pesan ke klub bahwa mereka akan menyukainya untuk pergi keluar untuk makan yang mengikat tim untuk mencoba memperbaiki suasana hati lebih lanjut Kylian Mbappé mendesak PSG untuk merekrut bintang meja Asar City musim panas ini superstar PSG Kylian Mbappé diatur untuk membuat permintaan yang signifikan dari majikannya di bursa transfer musim panas ini menurut laporan baru musim panas lalu pemain internasional Perancis berusia 24 tahun itu memperbarui kontraknya untuk bertahan di Paris Saint-Germain menandatangani perpanjangan dengan klub hingga musim panas 2025 dan menutup spekulasi kuat bahwa dia ingin pindah ke Real Madrid dipahami secara luas bahwa Kylian Mbappé memiliki pengaruh dan kekuatan yang signifikan di pihak Paris dan tingkat status dalam klub sekarang dapat mengarah pada aktivitas transfer mereka dengan laporan baru mengungkapkan keinginannya untuk memikat satu bintang meja Asar City ke ibu kota Prancis itu menurut informasi Martin Blackburn dari The Sun yang melaporkan bahwa Kylian Mbappé ingin Paris Saint-Germain membuat langkah baru untuk teman baiknya dan mantan rekan steamnya di AS Monaco Bernardo Silva selama jendela musim panas mendatang selama musim panas lainnya ketika Bernardo Silva mengindikasikan keinginan untuk meninggalkan meja Asar City tahun lalu disebutkan bahwa raksasa Liguan adalah salah satu klub yang menyatakan minat paling besar untuk mengontrak gelandang tersebut namun dengan kontrak Silva di Stadion Etihad yang berjalan hingga 2025 dijelaskan bahwa main jasar City tidak mungkin membiarkan pemain internasional Portugal itu pergi kecuali ada tawaran yang besar masuk meskipun keinginan publiknya untuk melambaikan tangan ke klub Rencana kepindahan Ronaldo ke Main City 2021 dikaitkan dengan gagalnya transfer Sterling ke Barcelona Manchester City dilaporkan gagal dalam upaya mereka untuk mengontrak Cristiano Ronaldo pada 2021 setelah proposal kepindahan Rahim Sterling ke Barcelona gagal sebelum mantra keduanya bersama Manchester United Ronaldo dikaitkan dengan kepindahan ke rival sekota mereka Man City selama musim panas 2021 Ronaldo diyakini semakin dekat untuk bergabung dengan Man City dengan persyaratan pribadi dikabarkan telah disepakati antara kedua belah pihak alih-alih bergabung dengan The Citizens sang penyerang bergabung dengan United untuk kedua kalinya dalam karirnya setelah dikabarkan didorong oleh mantan bosnya Alex Ferguson dan sejumlah mantan rekan setimnya untuk kembali bergabung dengan Setan Merah sejak kepindahan Ronaldo ke City gagal berbagai laporan menyebutkan bahwa Pep Guardiola enggan untuk mengontrak striker tersebut namun menurut El Mundo Ronaldo tidak bisa bergabung dengan Man City setelah usulan transfer Rahim Sterling ke Barcelona gagal terlaksana Guardiola dilaporkan tidak menentang gagasan Ronaldo bergabung dengan klub tetapi The Citizens perlu melepas Sterling untuk memungkinkan kesepakatan itu terbukti Sterling tidak dapat menyetujui persyaratan dengan raksasa Katalan memastikan pemain Inggris itu tetap bersama tim Guardiola selama satu musim lagi sementara Ronaldo bergabung dengan Man United belum dapat pengganti Man City siap perpanjang masa bakti Ilkay Gundogan juara bertahan Premier League Manchester City diwartakan siap memperpanjang masa bakti Ilkay Gundogan di Etihad Stadium kontrak Gundogan sendiri saat ini akan berakhir pada Juni 2023 mendatang Ilkay Gundogan didatangkan oleh Manchester City dari Borussia Dortmund pada musim panas tahun 2016 lalu sejak saat itu dia telah mencatatkan 280 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 51 gol serta 15 asis bukan hanya itu Gundogan juga mampu membantu City memenangkan 4 bulan Premier League 1 Piala FA, 4 Piala Liga dan 2 Community Shield akan tetapi kebersamaan Gundogan dengan Man City terancam berakhir di penghujung musim ini pasalnya kontrak sang pemain akan berakhir pada Juni 2023 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan diperpanjang di sisi lain sejumlah klub mulai mengincar sang pemain salah satunya adalah raksasa La Liga Barcelona bahkan kabar ketertarikan Barca bukan isapan jempol belaka untuk memberikan ruang bagi Gundogan mereka rela melepas Frank Casey dan Sergio Busquets namun seperti kabar yang dilansir dari The Athletic Man City justru diklaim masih ingin mempertahankan Gundogan bukan hanya itu, pihak klub diwartakan sudah melakukan proses negosiasi dengan perwakilan sang pemain dalam laporan tersebut, Man City dikabarkan akan menawarkan kontrak baru selama 2 musim yang artinya kesepakatan barunya itu akan menahan Gundogan di Etia Stadium hingga musim panas tahun 2025 selamat menikmati 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 selamat menikmati